Kafir ini ada dua, ada kafir asli, ada kafir ghaib ya pasir Agama bukan sesuatu yang sakral, sudah mudah dipermainkan oleh ini Orang seenak aja, buka jilbab, pakai jilbab, buka jilbab, pakai jilbab, ini Indonesia adanya Maka akhirnya alhasil ya begitu Baca Quran, mohon maaf, beri mohon maaf Dalam fatihah, padahal fatihah hukumnya wajib dalam sembahyang Jadi kita, gak ada lagi siapapun juga, akhirnya jadi imam Padahal makmu untuk bisa jadi makmu, siapa saja boleh jadi makmu, paham? Siapa saja boleh gak jadi makmu? Boleh, orang tua? Anak muda? Yang besar? Yang kecil? Siapa saja boleh jadi makmu, tapi buat makmu tidak semua orang bisa dijadikan imam Ada beberapa hal yang tidak boleh untuk jadi imam, gak mau Siapa? Jangan kamu jadikan imam yang pertama orang kafir Dalam sembahyang gak sah, sembahyang kita, kalau yang jadi imam Emang mungkin bisa begitu? Orang kafir jadi imam Kafir nih, ada dua Ada kafir asli, ada kafir khair, ya pasti Ada kafir yang asli, ada kafir yang tidak asli Ada orang kafir asli, artinya apa? Emang dari lahir udah, udah kafir, itu namanya kafir asli Ada orang yang kafir tidak asli Dari mana? Murtad Murtadnya orang Kafir dia Jadi kafir Dulunya emang pinter Dulunya emang bisa Karena faktor ekonomi, karena faktor pertemanan, karena faktor ini Rela ninggalin agama Ada gak yang model begitu? Indonesia, di Indonesia yang model begitu Agama bukan sesuatu yang sakral Sudah mudah dipermainkan oleh ini Orang seenak aja Seenak udelnya aja Buka jilbab, pakai jilbab Buka jilbab, pakai jilbab Ini Indonesia adanya Pindah agama ini Ntar lagi, lagi galau Pindah agama, lagi ini Masuk lagi agama Ada gak di Indonesia? Ini di Indonesia Kenapa kok bisa begitu? Karena dunia lebih memuasai hatinya Ya bimu dinahu min aral di dunia Biar rela jual agamanya Hanya karena untuk kepentingan Dunia Yang ada sama kita Perlu benteng Mana bentengnya? Ini kan Majlis ilmu Ini benteng yang paling kokoh Ini benteng yang paling kuat Disini kita bisa mendapatkan Ah, bentengin itu Apalagi di zaman sekarang Berat tantangannya ke depan Kalau kita sih mudah-mudahan Dengan hadirnya kita ngaji Dengan hadirnya kita sembahyang Insya Allah mudah-mudahan kita semua Husnul Khotimah Insya Pertanyaannya bukan kita Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan cucu kita? Bagaimana dengan anak keturunan kita? Apakah mereka mau duduk seperti ini Lagi nanti di masa yang akan datang? Apakah mereka mau sembahyang? Ini yang perlu jadi perhatian buat ini Sulit kita Untuk yang seperti itu Lama-lama nanti akan susah kita mencari Nah, mumpung lagi dikasih kesehatan Kita ini berdiri Dalam situasi kondisi sekarang Kita kadang-kadang Seperti kondisi di zaman Fir'aum Ikut Fir'aum Atau ikut Musa Kita rela tinggalin Bahkan kita jual agama kita Karena enggak menjamin Musa Siapa yang bisa menjamin Makan saya Siapa yang menjamin Kalau anak saya sakit Bagaimana sekolahnya? Mendingan gue ikut Fir'aum Semuanya dapat Paham? Udah ada belum? Udah ada belum? Ini kita Hari ke hari Minggu ke minggu Bulan ke bulan Tantangan begitu berat Buat kita Tantangan kita Wajib buat kita Ngasih nih Tentang pulang kita Panggil Karena tanggung jawab kita Nanti yang pertama-tama Akan menggelantungi Seorang suami Pada hari kiamat Yang pertama-tama Akan menggelantungi Seorang suami Pada hari kiamat Siapa? Ahluhu Wawadaduhu Istri dan anak-anak Dia akan minta Pertanggung jawaban Di hadapan Allah Kita Insya Allah Di periksa Aman Insya Sembah yang kita Bener Puasa kita Bener Baca Quran Enggak pernah tinggal Ngaji Tiap hari Dimana aja Ngaji Malam ini Di sini Malam itu Di suatu Semuanya Dipereksa Bagus kita Semuanya bagus Eh pada saat itu Juga dipereksa Anak kita Dihisap Anak kita Ternyata Anak kita Solatka anda? Enggak Baca Kurankah Baca Kurankah anda? Enggak Puasakah Anda? Enggak Anak kita Ternyata Lebih banyak Dosanya Daripada Kebaikan Anggil Istri kita Dipereksa Istri kita Dimizan Dihisap Istri kita Ditanya Tentang Mandi wajib Kamu tahu Mandi wajib? Enggak Apa itu Mandi wajib? Masya Allah Ditanya Anak istri kita Zakat Saya enggak tahu Zakat itu apa Dipereksa Ternyata Istri dan Anak kita Semuanya Banyak Dosanya Daripada Kebaikannya Dimasukkan Dah dia Kedalam neraka Anak dan Istri kita Pada saat Dia akan Dimasukin Mereka Mau dimasukin Neraka Apa kata Nabi Muhammad Faya kuluna Maka berkatalah Istri dan Anak-anak kita Dihadapan Allah Ya Rabbana Ya Allah Tolong Aku minta Hak saya Ambil Dari orang itu Siapa? Tuh Suami saya Tuh Ayah saya Saya begini Gara-gara dia Benar Saya Sembah Enggak Sembah Yang Benar Saya Enggak Puasa Benar Saya Enggak Ibadah Ini Semua Lantaran Karena Suara Saya Karena Ayah Saya Dia Sembah Yang Sembah Yang Buat Dirinya Paham Dia Ibadah Buat Dirinya Dia Puasa Buat Dirinya Dia Sibut Hanya Buat Dirinya Ibadah Dia Tidak Pernah Tegur Saya Saya Tidak Sembah Yang Dia Tidak Pernah Marah Saya Tidak Bisa Baca Quran Dia Tidak Pernah Ajarin Gara-gara Dia Aku Seperti Ini Hari Ini Di Tempat Yang Adil Dimana Pengadilan Tidak Ada Keadilan Kecuali Keadilan Engkau Saya Minta Pertanggung Jawab Ambil Ya Allah Hak Saya Dari Dia Itu Yang Diminta Masya Allah Kita Udah Bener Semuanya Udah Pengen Masuk Mana Udah Pengen Masuk Gancang Dipanggil Mas Tunggu Mas Mana Gancang Amat Rumah Panggil Tanya Ini Kamu Kenal Ya Dia Istri Saya Ini Kamu Kenal Ya Ini Anak Anak Saya Kamu Tidak Ajarkan Dia Pendidikan Agama Enggak Saya Sibuk Dengan Ibadah Kepada Engkau Ya Allah Saya Sibuk Dengan Sholat Sendiri Saya Sibuk Dengan Oh Kamu Jahatnya Sama Jahatnya Dengan Anak Dan Istri Masuk Dia Kedalam Raka Na'udzubillah Ya Ayuhal Lathina Aman Ku Anfusakum Wa Ahlitun Benting Ada Disini Sudah Bimajis Julusus Soleh Khairun Bindan Wahdah Wajulus Wal Wahdatu Khairun Min Jurus Isu Julusus Soleh Khairun Bindan Wahdah Duduk Di Tempat Yang Baik Duduk Bersama Orang Yang Baik Itu Jauh Lebih Baik Daripada Dia Sendirian Di Rumah Daripada Dia Sendirian Di Rumah Maka Lebih Baik Dia Duduk Di Tempat Yang Baik Dan Bersama Orang Yang Baik Tapi Tapi Sendirian Sendirian Di Rumah Itu Lebih Baik Daripada Dia Duduk Bersama Orang Yang Jahat Daripada Duduk Sama Orang Jahat Lebih Baik Apa Sendirian Tapi Daripada Sendirian Dia Lebih Baik Duduk Bersama Orang Orang Yang Baik Benteng Bagi Orang Yang Beriman Tiga Benteng Bagi Orang Yang Beriman Tiga Yang Pertama Masjid Adalah Benteng Masjid Adalah Benteng Mesti Ditanami Model Yang Begini Pengajian Pengajian Semua Kanderasisasi Anak-anak Muda Terus Kasih Kesempatan Buat Mereka Bagaimanapun Juga Keadaan Masjid 20-30 Tahun Yang Akan Datang Jawabannya Ada Di Generasi Muda Kita Betul Jawabannya Ada Di Anak-anak Kita Kalau Sekarang Mereka Tidak Diajarkan Bagaimana Cara Mimpin Soh Kalau Sekarang Anak-anak Muda Tidak Diajarkan Bagaimana Cara Menjadi Khotib Tidak 20 Tahun Yang Akan Datang Masjid Ini Dikontraki Wajjal Hulana Hujjata Ya Rabbal Alameen Dikontraki